Apakah kalian percaya bahwa Habib Lutfi bin Yahya bisa membelah diri menjadi dua di tempat yang berbeda? Kedengarannya memang agak mustahil, namun ini nyata terjadi Habib Lutfi bin Yahya diyakini oleh sejumlah orang memiliki keromah layaknya seorang wali Allah Beberapa kisah keromah wali pada diri Habib Lutfi bin Yahya pun banyak disaksikan oleh sejumlah orang Keromah pada diri Habib Lutfi bin Yahya hadir lantaran statusnya yang dianggap sebagai wali Allah Salah satu kisah keromah wali Habib Lutfi bin Yahya yakni mampu membelah diri di dua tempat Dikisahkan, saat itu ada seorang Kiai yang melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat Dalam hati, Kiai tersebut terasa ada yang janggal Kisah ini seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi Pada salah satu kesempatan pengajiannya diketahui Kiai yang dimaksud berasal dari Semarang bernama Kiai Masroni Dia bertemu ke tempat Habib Lutfi bin Yahya dan dibuat kaget melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat duhur asar dan maghrib Minggu berikutnya, Kiai Masroni datang lagi ke tempat Habib Lutfi bin Yahya Ia kembali melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat Dengan kejanggalan tersebut, Kiai Masroni akhirnya timbul pikiran buruk kepada Habib Lutfi bin Yahya Ia bergumam dalam hati Katanya wali Allah kok gak sholat Habib Lutfi bin Yahya yang kapasitasnya seorang wali Allah tentu tahu dan mengerti apa yang di kegelisahan Kiai tersebut Kemudian Habib Lutfi bin Yahya menyuruh Kiai Masroni tersebut untuk mengambilkan asbak di tempat biasa Habib Lutfi bin Yahya sholat Ternyata Kiai Masroni dikejutkan ada Habib Lutfi bin Yahya sedang sholat di tempat tersebut Melihat kejadian karomah wali itu, Kiai Masroni nampak dibuat kaget dan seolah tidak percaya dengan apa yang disaksikannya Begitulah para wali Allah dengan karomah yang dimilikinya Mereka adalah orang-orang yang sangat teguh menjaga syariat dan tidak akan mau meninggalkan perintah syariat Hanya saja kadang-kadang mata dohir seseorang sering tak mengenali apa yang dijalani yang sebenarnya Sehingga orang yang melihat mudah berburuk sangka Karomah wali yang dimiliki Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya sudah lebih dulu dimiliki para wali songo Karomah wali seperti yang dimiliki Habib Lutfi bin Yahya itu disebut orang Jawa sebagai lipat bumi atau jasad ganda Dan untuk kisah yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya membelah diri menjadi dua di Singapura Kisah ini diceritakan oleh seorang tamu yang hendak ingin menjumpai Habib Lutfi bin Yahya Singkat cerita, saat dalam perjalanan rihlah ke Singapura, sang tamu bertemu dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Setelah sang tamu lama duduk bersimpuh di hadapan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan sang tamu berbincang-bincang lama saat dalam perjalanan Sesaat kemudian sang tamu berpamitan untuk berangkat ke Indonesia Hendak ingin menemui salah satu Habib yang terkenal di Indonesia Yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Pekalongan Jawa Tengah Kemudian Sayyid Muhammad bertanya kepada tamu tersebut Kenapa kamu ingin menemui Habib Lutfi bin Yahya? Sang tamu menjawab, beliau Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu walimin awliyailah yang terkenal Saya ingin barokah dari beliau, jawabnya Sejenak kemudian Sayyid Muhammad berkata kepadanya Kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi Habib Lutfi yang kamu maksudkan itu akan datang ke sini untuk menemui saya Tidak lama kemudian, benar juga apa yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya muncul secara tiba-tiba di hadapannya ketika sang tamu tersebut hendak pergi Entah dari mana datangnya Habib Lutfi bisa secepat itu Habib Lutfi bin Yahya lalu berkata kepada orang tersebut Selama masih ada Abu Ya Sayyid Muhammad ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya Beliau adalah al-alamah waliullah dan seorang kutub di masanya Melihat kejadian itu, orang tersebut tercengang dan hanya tertunduk diam Itulah kisah Karomah Habib Lutfi yang dibocorkan oleh beberapa tamunya Mungkin sobat satelit sebagian ada yang masih penasaran Atau ada yang belum tahu siapa Habib Lutfi bin Yahya yang sebenarnya Habib Lutfi bin Yahya adalah sosok ulama yang karismatik Beliau lahir pada Senin 27 Rajab 1367H bagi 10 November 1947M di Pekalongan, Jawa Tengah Ia merupakan putra dari Sayyidah Al-Karimah Asyarifah Yang merupakan seorang syarifah atau keturunan Nabi Muhammad SAW Begitu pula ayahandanya Al-Habib Ali Al-Ghalib Yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah Sehingga ia menyandang gelar Habib Selain merupakan seorang anak Ia juga merupakan seorang suami dari syarifah Salma binti Hashim Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 5 orang anak Yakni syarif Muhammad Bahaudin, syarifah Zainab, syarifah Fatimah, syarifah Umi Hanik, dan syarif Hussein Rumahnya tidak pernah sepi dari tamu Baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai beberapa tokoh pejabat penting Termasuk Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, Sudianto pun pernah soan kepada beliau Selain karena keilmuannya, Habib Lutfi juga dikagumi dan disegani oleh banyak kalangan Karena kelambutan beliau di dalam berdakwah dan juga sikap tawadhu Beliau baik terhadap sesama Habib maupun terhadap Kiai Habib Lutfi juga merupakan ketua forum sufi internasional Yang menjabat sebagai Rais A'am Jamiyah Ahlu Tarika Al-Mutabarah An-Nahliyah Dalam cahaya dari Nusantara Muhdor Ahmad Asegaf Menceritakan bahwa Mbah Maimon Zubair pernah berpesan kepada Nusran Wahid Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor sesaat sebelum beliau wafat Beliau mengatakan aktivis NU tidak boleh terpancing dan bermusuhan dengan ahlu baik Kalau kamu ingin berpegang sama orang NU yang Habib dan Habib yang NU Peganglah Habib Lutfi bin Yahya karena beliau ulama Habib yang Jawa Serta orang Jawa yang Habib lihat muhdor Ahmad Asegaf Cahaya dari Nusantara Sehingga dengan itu maka tak heran bila dalam dakwahnya Habib Lutfi bin Yahya Sangat menjunjung dan menghormati para Habib dan Kiai Bahkan tak jarang beliau menyampaikan kepada para santrinya Bahwa keilmuan para Kiai dan ulama Indonesia Sejak dulu hingga kini tidak kalah hebat dan luas dengan ilmu mereka Bahkan kaitannya dengan mencintai dan menghormati ahlu baik Habib Lutfi bin Yahya memiliki konsep tersendiri Beliau mengatakan bahwa yang wajib menjadi muhib bin kepada ahlu baik Tidak hanya Kiai dan orang Ajam non-Arab saja Akan tetapi para Habib pun juga wajib muhib bin Cinta Hormat Dan taksim kepada sesama Habib dan ahlu baik Laman usahani podai Sing ketibanan berkah sebab mamas ni kuawus saking sebab selawat Bisa ditima sopora Memberikan satu contoh suri toladen kepada umat kepada bangsa ini Memenjadi tokoh-tokoh pemersatu bukan menjadi tokoh pemecah belah Terima kasih telah menonton!